Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi saat ini berdampak pada kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Sarolangun meminta agar masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, juga menjaga pola makan serta berolahraga. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun meminta masyarakat untuk menjaga kesehatan dan waspada terhadap penyakit yang menyerang di tengah menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, khususnya bagi balita dan kaum lansia. Pasalnya pada peralihan musim terlebih cuaca ekstrim saat ini, daya tahan tubuh pada balita dan lansia lebih rentan dan cenderung tidak stabil dibandingkan usia produktif. Dr. Irwan Miswar menyebutkan beberapa penyakit yang rawan menyerang dan tengah dialami masyarakat saat ini ialah seperti batuk, pilek atau influenza hingga demam biasa, hingga harus dirawat di rumah sakit. Menanggapi hal tersebut, ia menghimbau agar seluruh masyarakat dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara menjaga pola makan dan juga berolahraga. Jadi banyak memang penyakit-penyakit yang rata-rata mengalami peningkatan, terutama pada penyakit khusus seperti demam biasa yang banyak, glu gilek ya, dan itu sampai banyak dirawat gitu. Padahal sebenarnya kalau seandainya kita pandai menjaga kondisi fisik di dalam cuaca yang ekstrim ini ya, seperti banyak mungkin berolahraga, banyak mungkin menoporisi, yang punya kini demikian insya Allah tidak akan mengenai masyarakat. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah, Baik TV Jambi, melaporkan.